Pada saat itu, Ni Yuan bersiap untuk mati bersama musuh dan pergi memburu pemimpin sekte dari 17 sekte besar serta tetua kelas 2. Rencananya sederhana, meskipun dia masih memiliki kekuatan untuk membunuh, dia ingin membantu sekte dewa bela diri menyelesaikan masalah mereka. Dia tidak ingin sekte dewa perang mati bersamanya. Namun, dia tidak menyangka Feng Hao benar-benar akan membuatnya pingsan. Tentu saja, sebelum Ni Yuan pingsan, sebuah pemikiran terlintas di benaknya, bagaimana dia bisa menjatuhkanku. Dia adalah seorang saint fana kelas 1. Pada saat itu, dia bahkan belum berada di ujung tanduk. Bahkan orang suci fana kelas 1 seperti dia pun tersingkir. Kekuatannya sangat menakutkan. Jika aku tidak menjatuhkanmu, kamu tidak akan bisa melihatku sekarang. Karena pemimpin sekte sudah bangun, sudah waktunya kita pergi. Feng Hao kemudian meninggalkan sumber pembuluh darah naga dengan tangan di belakang punggungnya. Tapi sebelum dia pergi, dia melihat situasi pembuluh darah naga dan menyadari bahwa untuk memperbaiki fondasi orang suci fana kelas 1, untayan energi spiritual terakhir dari pembuluh darah naga telah habis. Ni Yuan juga memperhatikan kelainan fena naga dan secara kasar mengetahui mengapa fondasinya diperbaiki. Jelas, dia telah menggunakan semua energi dari pembuluh darah naga. Ni Yuan mengikuti di belakang Feng Hao dan berjalan keluar dari fena naga. Ketika Ni Yuan merasakan aura berdarah di udara, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Sungai yang mengalir melalui sekte Dewa Beladiri masih berwarna darah. Di antara pegunungan tersebut terdapat gundukan kecil tanah. Jelas sekali, itu adalah kuburan para penggarap yang telah meninggal. Mereka berkumpul bersama-sama, seolah-olah ada lagu sedih yang diputar di udara. Apakah, apakah mereka semua mati? Ni Yuan melihat sekte Dewa Beladiri sunyi dan tak bernyawa. Meskipun dia tidak dapat menggunakan energi spiritual apapun, matanya masih sangat tajam. Tapi setelah memindai seluruh gunung Dewa Beladiri, dia tidak melihat satupun murid dari sekte Dewa Beladiri. Yang ada hanyalah kuburan dan gua tempat tinggal yang terbakar. Gedebuk Ni Yuan berlutut dan bersujud tiga kali ke arah makam murid sekte Dewa Beladiri. Dia berkata dengan keras, pemimpin sekte lah yang telah mengecewakanmu. Feng Hao melihat emosi Ni Yuan tergerak oleh adegan itu. Dia berkata dengan lembut, selain mereka yang mengorbankan hidup mereka untuk sekte ini, yang lain masih hidup. Hem. Ni Yuan tertegun sejenak. Dia melihat ke kiri, kanan, atas dan bawah, tetapi tidak melihat satupun murid sekte Dewa Beladiri. Dia memandang Feng Hao dan bertanya, lalu di mana mereka? Feng Hao menarik keputusan kekaisaran Kaisar Agung Xia dari dalam lengan bajunya dan menyerahkannya kepada Ni Yuan sambil berkata, Sekte Dewa Beladiri sudah menjadi sekte nomor satu di wilayah selatan. Para tetua dan murid sekte semuanya merasa bahwa Tianluo lokasi sekte tidak buruk, jadi mereka semua sudah pindah. Hei hei, aku tidak percaya. Ni Yuan tentu saja tidak mempercayainya. Lagi pula, jika 17 sekte besar bergabung dan para pemimpin dan tetua sekte besar bergabung, peluang kemenangannya tidak akan tinggi. Meskipun Feng Hao memiliki kekuatan untuk menjatuhkannya, itu masih terasa seperti serangan diam-diam. Oleh karena itu, jika sekte Dewa Beladiri ingin menduduki gerbang gunung sekte Tianluo, setidaknya pemimpin dan tetua sekte Tianluo harus mati. Bahkan ahli dari 16 sekte lainnya akan mati. Namun, jika ke-17 sekte besar telah dimusnahkan, bagaimana mungkin kaisar manusia dari dinasti sia besar bisa mengeluarkan dekrit untuk secara pribadi menganugerahkan sekte nomor satu kepada sekte Dewa Beladiri di wilayah selatan. Dalam situasi di mana hanya satu sekte yang kuat, bukankah kaisar manusia dari dinasti sia besar khawatir wilayah selatan akan melepaskan diri dari kendalinya. Tidak apa-apa jika kamu tidak percaya, kamu akan tahu kapan kamu melihatnya sendiri. Feng Hao tidak menyangka bahwa bahkan pemimpin sekte Dewa Beladiri, Niyuan, akan sangat lambat dalam menyadari perilaku abnormalnya selama periode waktu ini. Mungkinkah dia tidak tahu bahwa dia jauh lebih kuat darinya? Belum lagi 17 sekte besar yang bergabung, bahkan 27 sekte yang bergabung akan tamat. Baiklah, perahu cepatku ada di puncak utama, ayo pergi ke sekte Tianluo. Niyuan sedikit ragu, tapi dia juga sedikit berharap. Feng Hao melirik ke puncak utama yang telah terbakar menjadi reruntuhan, lalu membawa Niyuan saat dia terbang dan menemukan perahu cepat yang tidak rusak di tempat tinggal puncak utama. Kapal cepat ini berbeda dari kapal cepat sekte Dewa Beladiri lainnya. Seluruh tubuhnya terbuat dari kaca berwarna, dan saat bersentuhan dengan sinar matahari, ia bersinar dengan cahaya yang indah. Ayo pergi, aku tahu di mana sekte Tianluo berada. Meskipun Niyuan tidak bisa mengendalikan kapal cepat dalam kondisinya saat ini, dia masih bisa menunjukkan jalannya. Lin Yu tidak punya pilihan selain mengambil identitas tukang perahu, mengemudikan kapal terbang berkaca dan maju dengan kecepatan yang menembus penghalang suara. Wilayah selatan sangat luas, dan seharusnya menjadi tempat terluas di wilayah Lin Zhou. Namun, karena semuanya berada jauh di dalam pegunungan dan hutan kuno, wilayah ini jauh lebih tandus dibandingkan wilayah besar lainnya, dan pembangkit tenaga listriknya tidak sebaik wilayah lainnya. Terutama orang-orang dari wilayah lain, mereka suka menyebut seniman Beladiri wilayah selatan sebagai orang barbar selatan. Kecepatan kapal terbang berkilau sangat cepat, tetapi kapal itu hanya mampu menembus penghalang suara. Ketika sampai di gerbang gunung sekte Tianluo, sudah dua jam kemudian. Dari jauh, Feng Hao melihat sekelompok orang. Meskipun mereka mengenakan seragam sekte Tianluo, mereka tampak seperti pelayan serabutan tidak peduli bagaimana dia memandang mereka, dan mereka diawasi dengan ketat oleh murid-murid sekte Dewa Beladiri. Para murid sekte Dewa Beladiri tidak membunuh orang yang tidak bersalah, mereka hanya memilah beberapa barang dan mendaftarkannya. Dengan kata lain, mulai sekarang, tidak akan ada sekte Tianluo di wilayah selatan, yang ada hanya sekte Dewa Beladiri. Ngiyuan berdiri di atas kapal terbang berkilau, menatap kosong ke arah murid-murid sekte Dewa Beladiri yang selamat, yang sedang mengatur dan membersihkan rumah dengan lancar. Saat ini, mata Ngiyuan sedikit merah. Bagus sangat bagus. Ngiyuan bergumam dengan suara rendah, tiba-tiba merasa bahwa semua yang dia korbankan sebelumnya tidak sia-sia. Bahkan jika dia harus menjadi orang biasa mulai sekarang, dia tidak akan mengeluh, selama sekte Dewa Beladiri miliknya bisa menjadi lebih kuat. Ngiyuan memandang Feng Hao dan bertanya, bagaimana dengan pemimpin sekte Tianluo dan sekutu lainnya. Feng Hao berkata dengan lembut, tentu saja mereka semua sudah mati. Kalau tidak, bagaimana sekte Dewa Beladiri bisa menjadi sekte nomor satu di wilayah selatan. Bagaimana mereka mati? Ngiyuan bertanya. Terbunuh. Dibunuh oleh siapa? Bagaimana menurutmu? Lin Yu memandang Ngiyuan sambil tersenyum. Dia sudah membuat kata-katanya begitu jelas, tidak mungkin Ngiyuan masih tidak tahu. Ngiyuan berpikir sejenak, lalu berkata, Yang Jian. Feng Hao menyatakan bahwa dia tidak ingin berkomunikasi dengan Ngiyuan lagi. Ngiyuan melihat ekspresi Feng Hao yang tidak bisa berkata-kata, dan berkata, di seluruh sekte Dewa Beladiri, selain tamu yang terhormat Feng, siapa lagi yang bisa memimpin mereka ke langkah ini? Feng Hao sangat senang. Tampaknya Ngiyuan tidak berkepala dingin, dia masih tahu tentang kontribusinya. Jadi, aku merasa tamu yang terhormat Feng sebenarnya masih sangat cocok untuk menjadi pemimpin sekte. Pada saat ini, Ngiyuan juga memandang Feng Hao sambil tersenyum. Seolah-olah mereka adalah teman biasa. Feng Hao sangat terkejut, menjadi pemimpin sekte sementara sudah merupakan konsesi besar, dia sama sekali tidak tertarik pada pemimpin sekte Dewa Beladiri. Jika dia adalah kaisar surgawi nominal, itu akan lebih seperti itu. Mungkin jika dia menjadi kaisar langit, dia sedikit banyak akan mengetahui hubungan antara Lin Zhou dan Bumi, dan mengapa ada pintu masuk ke dunia ini di negeri kabut. Lupakan tentang pemimpin sekte, menjadi tamu yang terhormat Feng Hao cukup bagus. 3452 Mengapa kita tidak bisa mempertahankannya? Feng Hao memandang Ngiyuan dengan ragu dan berkata, sekarang sekte Dewa Beladiri adalah sekte nomor satu di wilayah selatan, saya khawatir tidak banyak dari 17 sekte yang masih berdiri. Apa yang perlu dikhawatirkan, sekte pemimpin nih? Ngiyuan memikirkannya dan merasa itu masuk akal. Tapi, dia benar-benar tidak ingin Feng Hao pergi. Tidak ada ancaman di wilayah selatan, tapi ada di tempat lain, Ngiyuan tersenyum pada Lin Yu. Feng Hao dapat dianggap telah mengetahui bahwa Ngiyuan murni ingin dia tetap di sekte Dewa Beladiri, tetapi tetap di sana adalah hal yang mustahil. Dia punya urusan sendiri yang harus dilakukan. Selain itu, dia hanya mengagumi kontribusi Ngiyuan pada sekte Dewa Beladiri, itu tidak berarti bahwa dia dan Ngiyuan adalah teman baik. Sulit bagi orang-orang dengan sudut pandang berbeda untuk mempunyai pendapat yang sama. Jadi Feng Hao tidak mungkin bertahan karena kata-kata Ngiyuan. Dia menepuk bahu Ngiyuan dan berkata, Jaga baik-baik yang jian di sekte dan orang-orang yang datang bersamaku. Mereka mampu mengangkat sebagian kecil langit. Setelah mengucapkan kata-kata ini, Feng Hao meninggalkan sekte Dewa Beladiri di wilayah selatan. Dia ingin menemukan Master Lin Zhou, dan dia juga ingin tahu cara menyempurnakan Win Universe. Feng Hao punya alasan untuk percaya bahwa ketika alam semesta angin disempurnakan, sudah waktunya dia meninggalkan alam semesta. Kembali ke tanah leluhur alam semesta tanpa batas. Ketika Feng Hao pergi, seseorang telah membocorkan berita tersebut, dan para murid sekte Dewa Beladiri, yang selamat dari bencana, tiba-tiba mengatur diri mereka sendiri. Sebelum menuju ke gerbang gunung sekte Tianluo, mereka menyaksikan Feng Hao pergi dengan kapal terbang berlapis kaca. Lewati perintah pemimpin sekte ini, robohkan papan horizontal gerbang gunung sekte Tianluo. Di aula utama sekte Dewa Beladiri, bangunlah tiga sosok emas tamu Feng, satu di depan gerbang gunung, satu di tengah-tengah gerbang gunung, dan satu di belakang tiga gerbang. Niyuan segera memberi perintah. Tak seorang pun di sekte Dewa Beladiri, dari tetua hingga murid paling biasa, memiliki keluhan, dan bahkan merasa bahwa ini adalah keputusan paling bijaksana Niyuan. Dan mereka yang mengetahui identitas Feng Hao, termasuk Yang Jian, memiliki ekspresi yang sedikit aneh. Orang itu, sepertinya mampu melakukan hal-hal yang menggemparkan kemanapun dia pergi. Feng Hao tidak tahu tentang instruksi Niyuan. Sejak dia meninggalkan sekte Dewa Beladiri, dia tidak lagi menganggap dirinya sebagai murid sekte Dewa Beladiri. Karena terkadang, selama seseorang membawa identitas tertentu, ketika mengambil keputusan, seringkali ia mengambil keputusan yang bertentangan dengan niat awalnya karena identitas tersebut. Meskipun Feng Hao tidak akan memiliki masalah dengan masalah seperti ini, akan sedikit tidak pantas baginya untuk meninggalkan sekte Dewa Beladiri dan melakukan perjalanan ketiansi untuk urusannya sendiri. Selain itu, ia harus menanggung identitas delegasi asing sekte Dewa Beladiri. Feng Hao merasa santai saat dia mengemudikan kapal terbang Glacier sendirian. Dia dengan santai memilih arah dan menuju ke arah itu. Wilayah Timur Gritsia kaya akan sumber daya dan dapat dianggap sebagai jalur kehidupan ekonomi Gritsia. Itu juga merupakan wilayah paling makmur. Begitu pula tempat ini dipenuhi para ahli. Meskipun Mortal Sein tingkat 1 dan Wu Huang tingkat 2 tidak sebanyak yang ada di ibu kota, jarak mereka tidak terlalu jauh. Bagaimanapun juga, wilayah Timur terlalu besar. Orang Suci Fana tingkat 1 dipisahkan dari Wu Huang tingkat 2. Tentu saja, sulit untuk melihat mereka di jalanan yang ramai. Namun, jika para orang Suci Fana tingkat 1 dan Wu Huang tingkat 2 di seluruh wilayah Timur digabungkan, jumlahnya akan sangat mengerikan. Ketika Feng Hao tiba di suatu tempat bernama Kota Prefektur Jingtian di wilayah Timur, dia mengemudikan kapal terbang gelais dan langsung turun. Setelah menyimpan kapal terbang gelasir ke dalam angin semesta, dia memasuki kota seperti yang lainnya. Dunia dalam benak Lin Yu sebenarnya mirip dengan dinasti kuno di bumi. Untuk memasuki suatu kota, sebenarnya diperlukan izin perjalanan. Namun, ini bukan masalah bagi Feng Hao. Dia melangkah ke kota. Anehnya, para penjaga yang menjaga kota tidak melihatnya sama sekali. Seolah-olah Feng Hao telah menjadi orang yang tidak terlihat. Setelah memasuki kota, Feng Hao memilih restoran yang relatif sepi untuk ditinggali. Setelah itu, dia berjalan-jalan di sekitar kota. Namun saat itu tiba-tiba ada yang membunyikan gong dan genderang. Dengan ekspresi sangat cemas, dia berkata, tidak bagus, orang-orang geng kuda putih telah datang lagi. Geng kuda putih, sialan kelompok pencuri ini, mereka masih belum dimusnahkan. Warga kota ketakutan dan bersembunyi di pojok. Dalam pelukannya, mereka sedang memeluk anak kecil atau bayi. Bagi mereka, inilah saatnya menentukan hidup dan mati. Geng kuda putih dianggap sebagai eksistensi yang sangat terkenal di wilayah timur. Setidaknya, dalam beberapa tahun terakhir ini, selama geng kuda putih muncul, mereka akan memperkosa, menjarah, membakar, dan menjarah. Bagaikan awan gelap yang melintas, mereka akan menjarah setiap tempat yang mereka lewati. Saat Feng Hao berjalan di pasar, dia mendengar segala macam hal yang berhubungan dengan geng kuda putih. Masuk akal untuk mengatakan bahwa setelah geng kuda putih menjarah suatu tempat, mereka pasti tidak akan kembali untuk kedua kalinya. Entah itu karena tempat yang dijarah itu membutuhkan vitalitas, atau karena mereka ingin melarikan diri dari serangan tentara Gritsia. Mengunjungi kembali tempat lama jelas merupakan pilihan yang sangat tidak bijaksana. Namun, yang aneh adalah geng kuda putih benar-benar kembali. Ketika penguasa kota prefektur Jing Tian mengetahui bahwa geng kuda putih telah kembali, dia sangat ketakutan hingga dia terjatuh dari tempat duduknya. Ini yang ketiga kalinya, bagaimana saya menyinggung geng kuda putih? Penguasa kota prefektur Jing Tian bertanya dengan wajah pucat. Jika bukan karena kota prefektur Jing Tian adalah salah satu ibu kota bisnis, fakta bahwa geng kuda putih telah kembali dua kali saja sudah cukup untuk membuat mereka menderita. Jantung jenderal yang menjaga kota berada di ambang kehancuran. Geng kuda putih bukanlah kelompok pencuri biasa. Di antara anggotanya, ada ahli peringkat dua yang kuat, Wu Huang. Terutama pemimpin geng kuda putih, Lei Hu, yang merupakan seorang mortal saint peringkat satu. Wajah penguasa kota prefektur Jing Tian dipenuhi dengan keputus asaan. Dia bergumam dengan suara rendah, bahkan jika saya melapor kepada yang mulia dan meminta bala bantuan, itu sudah terlambat. Penasihat dan tentara yang menjaga kota tiba-tiba merasa jalan di depan masih panjang. Ikuti aku untuk menemui musuh. Penguasa kota prefektur Jing Tian akhirnya menguatkan hatinya dan memimpin untuk meninggalkan rumah Tuhan. Para prajurit yang menjaga kota mengikutinya. Penasihat penguasa kota prefektur Jing Tian juga merupakan orang yang berbakat, namun bagaimanapun juga, mereka adalah cendikiawan dengan tingkat kultivasi yang rendah. Mereka bisa menulis, tapi mereka tidak bisa berperang dan membunuh musuh. Pada saat yang sama, pemimpin geng macan putih, Lei Hu, tiba di kota prefektur Jing Tian bersama saudara-saudaranya di geng macan putih. Lei Hu sedang duduk di punggung seekor harimau yang kokoh dan besar. Dia tampak perkasa dan mendominasi. Melihat kota prefektur Jing Tian, yang hanya berjarak 5 km, wajahnya tiba-tiba menunjukkan sedikit kegembiraan. Ada di sini, kesempatan Kaisar Agung setengah langkah akan segera tiba. Aku tidak menyadarinya dua kali pertama, tapi kali ini, akhirnya tiba. Mata Lei Hu berbinar. Ternyata geng macan putih telah mengunjungi kota prefektur Jing Tian sebanyak tiga kali. Merampok orang hanyalah sesuatu yang mereka lakukan sambil lalu. Yang sebenarnya mereka inginkan adalah sesuatu yang lain. Saudaraku, ambisi besar seribu tahun dimulai dengan satu langkah. Saat malam tiba, peluang akan muncul. Selama kita menemukan pintu masuknya, hari hegemoni akan segera tiba. Lei Hu melihat ke langit. Dia tidak terburu-buru untuk segera berangkat. Sebaliknya, dia melihat ke suatu tempat di luar kota prefektur Jing Tian. 3453 Feng Hao berjalan-jalan di sekitar kota prefektur Jing Tian dan berbicara dengan beberapa pedagang. Kemudian, dia sampai pada suatu kesimpulan. Orang-orang di Lin Zhou semuanya nyata. Mereka tidak diciptakan dari udara tipis oleh Master Lin Zhou. Mereka tidak dibawa dari dunia lain oleh Tuan Lin Zhou. Feng Hao sangat terkejut dengan ini. Fakta bahwa orang-orang di Lin Zhou dapat berkembang ke tahap seperti itu di luar dugaannya. Jika makhluk hidup di suatu dunia tidak dibawa dari dunia lain, dibutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk lahirnya sebuah peradaban. Dan, untuk mencapai level dunia Lin Zhou, waktu yang dibutuhkan pasti lebih lama dibandingkan di bumi. Namun, masalah terbesar Feng Hao adalah Lin Zhou masih sangat muda. Usianya masih sangat muda sehingga belum bisa melahirkan peradaban yang cemerlang. Tapi apa yang terjadi dengan orang-orang yang lahir dan besar di Lin Zhou? Jika ditelusuri kembali ke sumbernya, ia akan mengetahui bahwa darah yang mengalir di pembuluh darah mereka memiliki tanda nenek moyang mereka ribuan tahun yang lalu. Jika dia menelusuri lebih jauh lagi, dia akan dapat melihat lebih jauh lagi ke masa lalu. Dunia macam apa dunia Lin Zhou ini? Ini jelas merupakan dunia baru, tetapi mengapa orang-orang yang hidup di dunia ini dapat menelusuri kembali ke saman kuno? Mereka bukan dari dunia lain. Feng Hao merasa ini terlalu sulit dipercaya. Perasaan ini seperti ada ayam dulu, lalu telur. Karena telurnya diletakkan oleh ayam, dan ayam itu berevolusi. Sekarang, Lin Zhou seperti ini. Usia dunia Lin Zhou paling lama satu atau dua ribu tahun. Tetapi nenek moyang orang-orang yang tinggal di Lin Zhou telah ada di Lin Zhou puluhan ribu tahun yang lalu. Bukan karena Feng Hao tidak berpikir bahwa Tuan Lin Zhou lah yang membawa orang-orang paling primitif dari dunia lain. Mereka adalah orang-orang seperti Adam dan Hawa. Kemudian, puluhan ribu Adam dan Hawa terus menghasilkan bayi setiap hari, yang akhirnya mengakibatkan situasi di Lin Zhou. Tapi Feng Hao menggunakan akal sehatnya untuk merasakan kekuatan asal. Sial, nenek moyang orang-orang ini sama sekali bukan pendatang. Mereka benar-benar lahir dan besar di Lin Zhou. Dengan kata lain, di dunia Lin Zhou satu atau dua ribu tahun yang lalu, memang ada sekelompok keturunan dari puluhan ribu tahun yang lalu. Ini mirip dengan ayam di dalam telur. Hal ini sudah ada sebelum ayam betina lahir. Bagaimana ini mungkin? Tapi itulah kenyataannya. Awalnya, Feng Hao berpikir bahwa Feng Zhou juga dapat menerima ribuan orang dari dunia luar dan kemudian memberi mereka sumber daya budidaya sehingga mereka dapat mengandalkan diri mereka sendiri. Namun, setelah dikurangi, hampir mustahil bagi orang-orang ini untuk bertahan hidup. Hati manusia adalah faktor yang sangat tidak pasti. Oleh karena itu, kebangkitan suatu peradaban harus dimulai dari yang paling dasar dan lambat laun menjadi matang dan kuat. Bukannya terlahir dewasa, hal ini justru membawa konsekuensi yang sangat buruk. Feng Hao sangat terkejut dengan ini. Lin Zhou, yang hanya memiliki umur satu atau dua ribu tahun, telah mengasuh manusia dan makhluk yang telah ada selama puluhan ribu tahun. Sungguh sulit dipercaya. Feng Hao tahu bahwa jika dia bisa menemukan kebenaran tentang dunia Lin Zhou, maka mungkin saat itulah dia, alam semesta angin, akan mencapai tahap penyelesaian akhir. Bagaimana mereka bisa menemukan kebenaran? Feng Hao memiliki intuisi yang sangat kuat, bahwa pemuda berjubah hitam akan membimbingnya langkah demi langkah. Bimbing dia untuk menemukan kebenaran dunia ini. Untuk membantunya menyempurnakan dunia yang dia tanam secara pribadi, Win Universe. Di bawah langit malam, semua warga kota prefektur Jin Tian gelisah. Ini karena geng macan putih sedang menunggu di luar kota. Meskipun mereka tidak berhasil masuk, begitu mereka melakukannya, itu akan menjadi hari kiamat bagi warga kota prefektur Jin Tian. Warga tidak berani tidur, para prajurit kota prefektur Jin Tian juga bersiaga. Obor menerangi tembok kota. Beberapa orang yang lebih terhormat dan istimewa diam-diam diatur untuk pergi melalui gerbang kota lain. Orang suci fana tingkat satu tidak bisa dikalahkan hanya dengan mengandalkan angka. Satu hembusan udara mungkin bisa menimbulkan badai. Tuan, bolehkah saya tahu apa bidang kultifasi Anda? Di restoran tempat Feng Hao menginap, seorang pemuda berpakaian seperti tentara prefektur datang ke meja Feng Hao. Feng Hao tidak tahu alasan mengapa tentara prefektur Jin Tian bertanya kepadanya tentang wilayah budidayanya, tapi kemungkinan besar itu terkait dengan geng macan putih di luar kota. Apa masalahnya? Feng Hao bertanya. Prajurit prefektur Jin Tian berkata dengan hormat, seperti ini, Tuan. Geng macan putih sedang mengincar kita di luar kota prefektur Jin Tian. Gubernur berencana untuk bergabung dengan para ahli seperti Anda untuk melawan mereka. Saya tidak tahu apa bidang kultifasi saya, Feng Hao berkata dengan serius. Ini karena dia benar-benar tidak tahu apa yang ada di atas alam kaisar di dunia Lin Yu. Oleh karena itu, dia tidak bisa memberitahu prajurit itu. Dia berkata bahwa dia memiliki kemampuan untuk menyelamatkan Bima Sakti. Dia tidak tahu bidang budidayanya. Bagaimana bisa terjadi situasi seperti itu? Kecuali dia belum memulai jalur kultifasi. Maaf sudah mengganggumu. Prajurit prefektur Jin Tian membungkuk kepada Lin Yu sambil tersenyum. Kemudian, dia pergi dengan sopan dan pergi ke meja sebelah untuk mengajukan pertanyaan. Feng Hao juga menemukan bahwa ada lebih dari satu tentara prefektur yang mencoba bergabung dengan para ahli ini. Feng Hao meletakkan sumpitnya dan meninggalkan restoran. Kemudian, dia pergi ke rumah gubernur di kota prefektur Jin Tian. Gubernur kota prefektur Jin Tian sedang membagikan tugas di aula depan. Ia diminta melaporkan pergerakan geng macan putih setiap 15 menit. Malam itu, dia tidak berani tidur. Feng Hao dengan angku masuk ke rumah gubernur. Sama seperti ketika dia memasuki kota, dia seolah-olah memasuki tempat yang sepi. Kemunculan Feng Hao yang tiba-tiba membangunkan gubernur yang kelelahan itu dengan kaget. Pada saat yang sama, penjaga rumah gubernur yang gugup juga menjadi waspada karena kemunculan Feng Hao. Anda, gubernur bertanya. Menurut gubernur, seseorang yang bisa masuk ke rumah gubernur tanpa ada yang mengetahuinya pasti bukanlah orang biasa. Meskipun dia adalah huhuang kelas 2, dia masih tidak bisa melihat ranah budidaya Feng Hao. Namun, ini juga menunjukkan bahwa ranah budidaya Feng Hao lebih tinggi daripada miliknya. Namaku tidak penting, aku bisa membantumu menyingkirkan geng macan putih. Namun, berapa harga yang ingin kamu bayar? Feng Hao tersenyum dan memandang gubernur. Sebenarnya fakta bahwa dia bisa datang ke sini sudah menjelaskan niatnya. Tidak peduli berapa harga yang harus dia bayar. Namun, lebih baik mengatakannya dengan lantang. Jika harganya bisa sedikit menggerakkan dia, dia tidak keberatan membawa leihu dari geng macan putih ke sini. Bisakah kamu benar-benar melakukannya? Gubernur menilai Feng Hao. Tidak peduli bagaimana dia memandangnya, dia merasa bahwa Feng Hao bukanlah seseorang yang bisa menghancurkan geng macan putih. Ya, Feng Hao menganggupkan kepalanya. Jika kamu dapat menghancurkan geng macan putih untuk kota prefektur Jintian, kamu dapat memperoleh apapun yang kamu inginkan selama kamu tidak merugikan masyarakat dan kepentingan kota. Gubernur menatap Feng Hao dengan mata berbinar. Demi geng macan putih, rambutnya tampak memutih dalam semalam. Jika Feng Hao benar-benar bisa menyingkirkan geng macan putih, dia akan melakukan apa saja untuk memuaskan Feng Hao. Jika dia tidak menyingkirkan geng macan putih, dia juga akan kehilangan segalanya. Daripada dibawa pergi oleh geng macan putih, dia lebih memilih memberikannya kepada seseorang yang bersedia membantunya. 3.454 Feng Hao merasa bahwa gubernur kota prefektur Jintian tulus dalam tawarannya. Pada akhirnya, dia tidak berharap gubernur menawarkan apapun. Dia hanya perlu menunjukkan sikapnya. Feng Hao sedikit menganggup dan kemudian menghilang dari rumah gubernur. Pemandangan ini. Gubernur prefektur, para pejabat, dan para penjaga semuanya terkejut. Langkah yang sangat kuat. Mereka bahkan tidak melihat dengan jelas bagaimana Feng Hao pergi. Tiba-tiba, dia menghilang tanpa jejak. Pada saat yang sama, anggota geng macan putih yang berkemah di luar kota prefektur Jintian sedang berlatih. Pelatihan mereka bukan lagi pelatihan tingkat rendah. Kebanyakan dari mereka memiliki budidaya leluhur bela diri kelas 4. Latihan mereka membuat darah seseorang mendidih. Apalagi perasaan setiap pukulan yang mengenai daging membuat orang merasa segar dan segar. Lei Hu sedang berpatroli di perkemahan bersama dua saudara laki-laki dari geng macan putih. Mereka bergantian menyapa saudara-saudara lainnya. Tiba-tiba, saat Lei Hu sedang menyapa salah satu saudaranya, dia tercengang. Kenapa aku belum pernah melihatmu sebelumnya? Lei Hu mengerutkan kening saat dia melihat wajah asing di depannya. Virasat dari orang suci fana kelas 1 tiba-tiba membuat jantungnya berdetak kencang. Seolah-olah orang di depannya bisa membawa bahaya baginya. Orang ini adalah Feng Hao, yang berasal dari kota prefektur Jintian. Dia memandang Lei Hu sambil tersenyum dan berkata, Pemimpin geng, kamu benar-benar pelupa. Pikirkan lagi. Lei Hu menatap kosong. Apakah ini berarti mereka saling mengenal? Tapi itu tidak mungkin. Dia adalah orang suci fana kelas 1, jadi normal baginya untuk memiliki ingatan yang baik. Dia bisa mengenali siapapun yang dia temui dan kenal meskipun mereka berubah menjadi abu. Namun melihat pengalamannya selama bertahun-tahun, dia tidak dapat menemukan orang yang mirip dengan Feng Hao. Lei Hu berkata dengan wajah muram, aku akan memberimu mainframe. Aku akan bertanya padamu untuk terakhir kalinya. Siapa kamu? Suara Lei Hu nyaring, sehingga menarik perhatian anggota geng macan putih yang ada di tenda terdekat. Terlebih lagi, Lei Hu juga diam-diam melepaskan aura seorang Saint Mortal kelas 1. Tapi yang mengejutkan Lei Hu adalah orang di depannya tidak peduli. Aura-orang suci fana kelas 1 tidak berpengaruh padanya. Lei Hu tercengang. Anggota geng macan putih juga menyadari ada yang tidak beres. Mereka mengepung Feng Hao, tetapi mau tak mau mereka ingin mundur. Itu karena saat menghadapi Feng Hao, mereka justru merasakan tekanan yang tak terlukiskan. Feng Hao tersenyum pada Lei Hu dan berkata, siapa saya tidaklah penting. Yang penting adalah Anda membuat warga kota prefektur Tianjin cemas. Orang-orang harus tahu kapan harus merasa puas. Datang ke sini dua kali saja sudah cukup. Mengapa Anda ingin datang untuk ketiga kalinya? Lei Hu akhirnya mengerti, apakah kamu memperjuangkan keadilan atas nama mereka? Feng Hao memikirkannya dan mengangguk. Bisa dibilang begitu. Aku punya kebiasaan buruk. Jika aku tidak tahan, aku akan bergerak. Haha. Lei Hu tiba-tiba tertawa. Menyerang. Kamu sungguh menarik. Meskipun saya tidak tahu dari mana rasa percaya diri Anda berasal, Anda harus tahu siapa saya dan seberapa kuat saya. Meskipun Lei Hu tidak tahu mengapa aura mortal seinnya tidak berpengaruh pada Feng Hao, dia tidak bisa melihat hubungan apapun antara Feng Hao dan Kaisar Bela Diri setengah langkah. Jika Feng Hao adalah Kaisar Agung setengah langkah, maka tas orang pun di seluruh siaraya tidak akan mengetahui keberadaannya. Leluhur Bela Diri kelas 4 mungkin tidak tahu tentang Kaisar Bela Diri setengah langkah, tapi orang suci fana kelas 1, yang hanya selangkah lagi untuk menjadi Kaisar Bela Diri setengah langkah, pasti tahu tentang Kaisar Bela Diri setengah langkah di dunia. Maju dari orang suci fana ke Kaisar Bela Diri setengah langkah bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dengan tidur di sudut pegunungan. Itu benar-benar akan menimbulkan sensasi di Gritsia. Tidak mungkin dia menjadi bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, Leluhur tidak dapat mengasosiasikan Feng Hao dengan Kaisar Agung setengah langkah yang budidayanya lebih tinggi dari miliknya. Itu sama sekali tidak masuk akal. Ketika geng macan putih melihat ekspresi Leluhur, mereka segera memperluas pengepungannya, karena khawatir akan terpengaruh jika Leluhur menjadi gila. Namun, Feng Hao, yang berada di tengah pengepungan, tersenyum pahit. Saya tahu nama Anda dan tingkat kultivasi Anda di kota, tapi apa gunanya? Kamu masih harus ikut denganku. Feng Hao segera melangkah menuju Leluhur. Berhenti. Anggota geng macan putih berteriak pada saat itu, tetapi tidak ada yang berani berdiri untuk mengukur nilai Feng Hao. Semua orang ketakutan. Karena seseorang yang berani berbicara kepada orang suci fana kelas satu dengan cara seperti itu adalah orang gila atau ahli super. Jika dia orang gila, dia tidak terlihat seperti orang gila. Orang gila mana yang memakai pakaian sopan seperti itu? Dia kaya atau terhormat. Karena dia bukan orang gila, maka dia benar-benar memiliki kekuatan absolut. Setelah mendengar kata-kata Feng Hao, tanpa sadar kelopak mata Leluhur bergetar dua kali. Lalu, di bawah tatapan tercengang dari geng macan putih, Leluhur berlari pergi. Dia begitu cepat sehingga dia berubah menjadi bayangan dan meninggalkan pengepungan geng macan putih. Petik dua tanda tanya tanda tanya tanda tanya petik dua. Ratusan ahli geng macan putih tiba-tiba tercengang. Pemimpin geng mereka, Leluhur, sangat mendominasi, dan juga ahli bela diri nomor satu di dinasti Xia besar, tapi dia benar-benar melarikan diri. Ku bilang aku akan membawamu bersamaku, bagaimana aku bisa membiarkanmu kabur. Namun, yang membuat kulit kepala geng macan putih mati rasa adalah Feng Hao berubah menjadi sinar petir dan mengejar Leluhur. Mereka terkejut. Sekalipun mereka tidak mempercayainya, mereka harus mempercayainya. Pemuda yang menyelinap ke dalam pengepungan mereka. Jelas sekali bahwa dia adalah ahli alam Kaisar Agung. Itu terlalu menakutkan. Aku benar-benar bisa mencium aroma kematian padanya, kata Yezichen. Setelah Leluhur kabur, dia tidak bisa diam. Meskipun dia merasa Feng Hao tidak bisa menjadi Kaisar Agung setengah langkah, bau kematian yang dia cium membuat kulit kepalanya mati rasa. Tidak mudah untuk mengembangkan seni bela diri. Berapa banyak cobaan dan kesengsaraan yang telah ia lalui untuk mencapai langkah ini. Dia tidak bisa mati begitu saja. Tentu saja, dia harus menjalani cara hidupnya. Apa bau kematian? Tiba-tiba, suara Feng Hao terdengar dari belakang Lei Hu. Lei Hu, yang berhenti untuk bernapas, sangat ketakutan hingga wajahnya berubah menjadi hijau. Berapa detik telah berlalu, dia, dia menyusulku. Ketika Lei Hu berbalik dan melihat Feng Hao, dia tertegun dan sudut mulutnya bergerak-gerak. Feng Hao memandang Lei Hu dan tiba-tiba berkata, apakah kamu takut? Sepuluh ribu alpaka terbang melintasi pikiran Lei Hu. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Dia adalah seorang mortal saint kelas 1 yang bermartabat, tapi dia melarikan diri seperti tikus yang melihat kucing. Bagaimana mungkin dia tidak takut? Bagaimana aku bisa takut? Saya, Lei Hu, telah melalui badai dan gelombang besar. Aku tidak takut bahkan saat menghadapi Kaisar Agung setengah langkah. Lei Hu tiba-tiba mencibir. Feng Hao mengambil langkah maju dan menggunakan jejak hukum Win Universe. Dalam sekejap, ekspresi Lei Hu berubah. 3455. Lei Hu benar-benar tercengang. Sebagai seorang kultifator seni bela diri, ada banyak hal yang telah disepakati oleh semua orang. Misalnya, pembagian alam dari kelas 9 ke kelas 1, serta keberadaan di atas kelas 1. Semuanya sudah mapan. Contohnya, orang Suci Fana tingkat 1 adalah seorang kultifator bela diri yang bisa meminjam kekuatan langit dan bumi. Adapun Kaisar Agung setengah langkah yang legendaris, mereka dapat mengendalikan kekuatan langit dan bumi. Alam di atas Kaisar Agung dapat mengendalikan hukum langit dan bumi. Dalam legenda Lin Zhou, beberapa orang cukup beruntung melihat Kaisar Langit yang sulit ditangkap, yang dapat menghancurkan semua kekuatan dunia hanya dengan lambayan tangannya. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat kekuatan itu sebelumnya, tetapi selama mereka melakukan kontak dengannya, mereka pasti dapat mengenalinya. Perasaan yang sangat aneh. Ketika Lei Hu melarikan diri, Feng Hao menyusulnya dengan satu langkah. Intuisi Lei Hu memberitahunya bahwa itu adalah kekuatan dunia. Hingga saat ini, legenda mengatakan bahwa hanya Kaisar Langit yang dapat mengendalikan kekuatan dunia. Oleh karena itu, Lei Hu secara tidak sadar percaya bahwa Feng Hao adalah Kaisar Langit. Dia berlutut di tanah, dahinya menempel ke tanah. Dia tidak memiliki kedudukan sebagai pemimpin geng macan putih, juga tidak memiliki kedudukan sebagai orang suci fana tingkat 1. Kaisar Langit Feng Hao tidak bisa menahan perasaan bingung ketika mendengar seruan Lei Hu. Sebagai orang luar, dia pasti tidak tahu bagaimana dunia ini terbagi. Tetapi secara umum, alam budidaya di sini lebih dekat dengan dunia tanpa batas. Kekuatan yang dia gunakan barusan sangat kecil, hanya sedikit dari kekuatan dunia. Tapi Lei Hu memanggilnya Kaisar Langit. Feng Hao punya alasan untuk mencurigai bahwa Kaisar Langit di Linzou adalah seseorang yang bisa menggunakan kekuatan dunia. Hal ini membuatnya dengan mudah memikirkan pemuda berjubah hitam di reruntuhan kota kekaisaran. Dapat bergerak bebas di Linzou berarti dia adalah seorang ahli yang melampaui ranah dengan kata lain, Dewa. Jika Dewa adalah Kaisar Langit. Kemudian Feng Hao merasa bahwa penguasa Linzou mungkin bukan Kaisar Langit. Untuk dapat mengendalikan dunia yang begitu matang, Feng Hao menduga bahwa penguasa Linzou setidaknya adalah eksistensi tertinggi. Bahkan mungkin Dewa Kuno. Feng Hao hanya punya sedikit tebakan. Dia harus bertemu langsung dengan Master Linzou untuk mengetahuinya. Feng Hao ingin membuat insiden besar untuk memaksa Tuan Linzou keluar. Tapi setelah dipikir-pikir, ide ini terlalu gila. Kemungkinan besar setelah dunia dihancurkan, akan ada kebaikan dan kejahatan di dunia. Hal ini dikarenakan cara dan cara yang digunakan oleh orang benar dan orang jahat berbeda. Yang satu tidak bermoral untuk mencapai tujuannya, sedangkan yang lainnya justru sebaliknya. Feng Hao tidak pernah mengaku benar atau jahat, tetapi jika menyangkut cara dia melakukan sesuatu, dia bisa dianggap benar. Karena dia tidak akan berhenti untuk mencapai tujuannya. Oleh karena itu, akan terlalu berlebihan jika memaksa penguasa Linzou keluar dengan menyebabkan pembantaian besar-besaran atau melanggar hukum dunia. Lebih penting lagi, Feng Hao tidak yakin apakah dia cocok untuk lawannya. Bagaimanapun, Linzou jauh lebih kuat daripada Fengzou-nya, dan tingkat penguasaan yang dimiliki Linzou jauh dari yang bisa ia bandingkan. Oleh karena itu, saat dia bergerak maju selangkah demi selangkah, akan ada hari di mana kebenaran akan terungkap. Feng Hao menghampiri Linzou dan berkata dengan nada merendahkan, ikutlah denganku. Kemana, kemana? Suara Linzou bergetar saat dia berlutut di tanah, tubuhnya gemetar. Kota Prefektur Tianjin. Feng Hao langsung membawa Linzou ke Kota Prefektur Tianjin dan muncul di rumah gubernur. Di bawah langit malam, gubernur dan para penjaga sedang mendiskusikan bagaimana menghadapi geng macan putih. Siapa sangka akan ada kilatan cahaya di depan mereka? Tiba-tiba muncul dua orang. Itu adalah Feng Hao dan pemimpin geng macan putih, Linzou. Lei Hu Setelah gubernur mengenali Lei Hu, dia melompat dari kursinya karena terkejut, wajahnya penuh rasa tidak percaya. Pemimpin dari dua bandit di kota Prefektur Tianjin sebenarnya sedang berlutut di depan rumah gubernur. Tatapan gubernur tanpa sadar beralih ke Feng Hao. Dia segera mengerti. Sebelumnya, Feng Hao sempat mengatakan bahwa sebagai gubernur, ia akan bisa memberikan banyak manfaat dengan mendatangkan Lei Hu ke sini. Saat itu, dia telah mengatakan bahwa dia akan melakukan yang terbaik. Prasyaratnya adalah dia tidak boleh melanggar akhlak. Saat itu, gubernur tidak menyangka Feng Hao akan berhasil, karena geng macan putih bukanlah kekuatan bandit biasa. Namun, dia tidak menyangka Feng Hao benar-benar akan membawa Lei Hu ke sini. Yang terakhir masih berlutut di tanah dengan ekspresi tercengang di wajahnya. Dia berada dalam kondisi yang menyedihkan. Lei Hu, kebaikan dan kejahatan akan selalu mendapat balasannya. Tak disangka kamu akan mengalami hari seperti itu. Kamu telah merampok kota prefektur Tianjin ku dua kali, dan sekarang kamu akhirnya mendapatkan balasannya. Gubernur mengeluarkan pedang dari pinggang penjaga dan meletakkannya di leher Lei Hu. Awalnya, Lei Hu ingin mengaum. Namun, ketika dia melihat Feng Hao berdiri di sampingnya, dia tidak memiliki keberanian untuk melakukannya. Dia hanya bisa berlutut di tanah dalam diam. Bunuh dia. Gubernur sangat membenci Lei Hu dari geng macan putih. Kedua kejadian tersebut sempat menimbulkan perseteruan hingga mencapai titik api dan air. Oleh karena itu, kali ini dia tidak ragu-ragu dan memerintahkan anak buahnya untuk memenggal kepala Lei Hu. Saat ini, Gubernur tidak memiliki permintaan yang berlebihan. Dia hanya ingin mendidik Lei Hu dari geng macan putih dan menjadikannya bawahannya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, Feng Hao adalah mitra yang paling cocok untuk diajak bekerja sama. Saat para penjaga hendak memenggal kepala Lei Hu, budidaya Sein Mortal kelas 1 Lei Hu telah disegel oleh Feng Hao, jadi dia tidak berbeda dari orang biasa. Oleh karena itu, keinginannya untuk hidup sangat kuat. Dia buru-buru berkata, jangan bunuh aku. Aku disini bukan untuk merampok kota prefektur Tianjin. Percayalah, aku hanya lewat saja. Tunggu. Gubernur melambaikan tangannya untuk menghentikan penjaga agar tidak membunuhnya. Dia menatap Lei Hu dan berkata, tidak merampok. Apakah Anda mengatakan bahwa Anda disini untuk menikmati pemandangan? Gubernur telah dua kali sangat menderita di tangan Lei Hu, jadi dia tidak percaya bahwa Lei Hu hanya lewat begitu saja. Oleh karena itu, gubernur prefektur masih ingin mengetahui alasan Lei Hu dan saudara-saudaranya mendirikan kemah di luar kota. Lei Hu ingin mengatakan sesuatu tapi ragu-ragu. Dia memandang para penjaga dan tentara di rumah gubernur, kecuali Feng Hao dan gubernur, dan memberi isyarat bahwa tidak nyaman baginya untuk mengatakannya. Gubernur segera memerintahkan kapten pengawal untuk pergi bersama para pengawal. Segera, hanya Feng Hao, gubernur, dan Lei Hu yang tersisa di aula utama kantor gubernur. Kaisar langit harusnya mengetahui hal ini. Lei Hu memandang Feng Hao. Feng Hao kaget setengah mati. Bagaimana dia bisa menjadi kaisar surgawi? Oleh karena itu, dia tidak tahu apa yang dibicarakan Lei Hu. Demikian pula ketika gubernur mendengar perkataan Lei Hu, dia menjadi pucat karena ketakutan dan tubuhnya lemas di kursinya. Dia berkata dengan kaget, surgawi. Kaisar langit. Feng Hao tersenyum pahit. Gubernur, menurut Anda apakah saya kaisar surgawi? Gubernur menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Namun, sebagai orang suci fana tingkat 1, Lei Hu sangat pekat terhadap aura alam seseorang. Oleh karena itu, terdapat kredibilitas tertentu. Karena itu, gubernur mulai menilai Feng Hao seolah-olah dia sedang melihat makanan lezat di piring. 3456. Lei Hu juga merasa telah dianiaya. Sebagai kaisar surgawi, dia sangat menyadari fakta bahwa sisa-sisa telah muncul di kota prefektur Jintian. Selain itu, kaisar surgawi memiliki kemampuan untuk mengaktifkan sisa-sisanya kapan saja. Lei Hu dengan jelas merasakan jejak energi dunia yang digunakan Feng Hao. Itu pasti milik kaisar langit. Rambut Lei Hu berdiri karena tatapan Feng Hao. Keberanian di hatinya hampir hilang seluruhnya. Dia berkata dengan suara gemetar, kali ini, saya membawa saudara-saudara saya dari geng macan putih ke sini bukan untuk menjarah kota prefektur Jintian. Itu karena saya secara tidak sengaja mengetahui bahwa ada peluang besar di sini. Itu sebabnya saya membawa saudara-saudara saya ke perkemahan di luar kota. Meskipun Lei Hu tidak mau berbagi kesempatan relik tersebut dengan gubernur kota prefektur Tianjin, dia bahkan tidak bisa melindungi dirinya sendiri sekarang. Dia tidak punya pilihan selain menyerah. Peluang bagus. Wajah gubernur dipenuhi rasa tidak percaya. Sebagai gubernur kota prefektur, bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa dia bertanggung jawab atas urusan pertanahan. Dia menatap Lei Hu dan berkata, jangan coba-coba menipuku. Ini hanya alasan yang kamu cari. Lei Hu tersenyum pada gubernur. Ketajaman matanya membuat gubernur merasa tidak tenang. Lagi pula, dalam hal budidaya, gubernur jauh lebih lemah daripada Lei Hu. Dia bahkan tidak berani berbicara terlalu kasar. Namun, di mata Feng Hao, tidak peduli seberapa kuat Lei Hu, dia hanyalah seekor belalang yang tahu cara melompat-lompat. Feng Hao merasa bahwa perkataan Lei Hu tentang mereka datang ke sini untuk mendapatkan kesempatan di kota prefektur Jintian agak dapat dipercaya. Sejak Feng Hao pergi ke sisa kota kekaisaran bersama pemimpin Sekte Dewa Beladiri, Niyuan, dia merasa aura sisa itu agak familiar. Secara kebetulan, memang ada jejak aura sisa di luar kota prefektur Jintian. Namun, itu tidak terlalu kuat. Ini berarti sisa yang ada kali ini tidak besar, atau masih ada waktu sebelum dibuka. Aku ingin tahu apakah. Dia akan datang kali ini. Feng Hao tiba-tiba teringat pada pemuda berjubah hitam itu. Jika pemuda berjubah hitam itu datang, dia mungkin bisa memahami kebenarannya. Kebenaran tentang dunia. Lei Hu tersenyum pada gubernur dan berkata, Saya, Lei Hu, adalah seorang Marsial Sein peringkat 1. Mengapa saya harus berbohong kepada Anda? Aku mengatakan ini demi Kaisar Langit. Ini tak ada kaitannya dengan Anda. Anda. Gubernur prefektur sangat marah hingga darah mengalir ke kepalanya, tapi dia tidak bisa berkata apa-apa. Dalam hal basis budidaya, dia bukan tandingan Lei Hu. Bahkan bawahannya jelas lebih rendah. Dengan perbandingan seperti itu, gubernur prefektur tiba-tiba merasa hidupnya gagal, bahkan sedikit redup. Jika bukan karena Feng Hao berdiri di sampingnya, dia mungkin akan melarikan diri. Lagi pula, tetap berada di sisi Marsial Sein peringkat 1 yang kejam seperti Lei Hu, mereka mungkin bahkan tidak tahu bagaimana mereka mati. Kapan reruntuhannya akan dibuka? Feng Hao melirik Lei Hu. Menurutnya, karena Lei Hu adalah orang pertama yang mengetahui bahwa ada peluang besar di sini, dia juga harus tahu kapan peluang itu akan terbuka. Namun, Feng Hao jelas melebih-lebihkan kemampuan Lei Hu. Lei Hu menggelengkan kepalanya seperti drum mainan dan berkata, Kaisar Langit, kamu seharusnya mengetahui hal ini lebih baik. Aku tidak tahu jam berapa tepatnya pembukaannya. Reruntuhan itu bukan milik keluarga ku, kan? Lei Hu, sage bandit sein mortal kelas 1, sebenarnya telah jatuh ke kondisi seperti itu. Pada saat ini, Lei Hu ingin menangis. Jangan panggil aku Kaisar Langit, aku tidak. Feng Hao merasa perlu untuk mengklarifikasi hal-hal agar dia tidak menimbulkan keributan di antara rakyat jelata di kota prefektur Jintian. Lebih jauh lagi, dia melihat gubernur prefektur sedang menatapnya dengan cahaya hijau samar di matanya. Lei Hu terkekeh. Akan aneh jika dia mempercayai kata-kata Feng Hao. Lei Hu tinggal di kota prefektur Jintian untuk sementara waktu. Karena Feng Hao ada di sana, Lei Hu tidak berani marah dan pergi. Dia tahu hati seorang ahli seperti Feng Hao dengan sangat baik. Jika ada yang membuatnya tidak bahagia, dia akan membuat banyak orang tidak bahagia. Dia akan membuat banyak orang tidak bahagia, dan dia punya kemampuan untuk melakukannya. Lei Hu dilarang meninggalkan kota prefektur Jintian dan tidak boleh menunjukkan wajahnya di depan rakyat jelata. Ini karena gubernur prefektur khawatir jika rakyat jelata mengetahui bahwa dia menyembunyikan ketua geng macan putih, mereka akan meludahinya dan menenggelamkannya hingga mati. Tidak ada yang bisa mentolerir musuh bebuyutan yang tinggal di rumah gubernur prefektur. Sementara Feng Hao sedang menunggu relik itu dibuka, dia sering berjalan keliling kota untuk memastikan lokasi tepatnya. Namun, aura peninggalan itu terlalu sedikit di sini, sehingga Feng Hao tidak dapat menentukan lokasi tepatnya. Namun, Feng Hao menemukan peta di tubuh Lei Hu. Di atasnya, lokasi relik itu ditandai dengan jelas. Lokasi ini kebetulan merupakan tempat geng macan putih mendirikan kemah, tepat di tengah tembok kota-kota prefektur Jintian. Harus dikatakan bahwa peta ini terlalu menakjubkan. Itu sebenarnya bisa menunjukkan dengan tepat lokasinya. Feng Hao tidak bisa tidak bertanya-tanya bagaimana Lei Hu mendapatkan peta ini. Seolah-olah bisa memprediksi lokasi relik tersebut. Namun, ketika Feng Hao melihat lebih dekat, yang ada hanyalah simbol kota prefektur Jintian. Selain itu, tidak ada simbol lain di peta. Pada saat yang sama, setelah Lei Hu dibawa pergi oleh Feng Hao, murid geng macan putih yang mendirikan kemah di luar kota prefektur Jintian. Mereka hampir menangis. Setelah Lei Hu dibawa pergi, geng macan putih untuk sementara menyerahkan posisi pemimpin geng kepada murid yang dapat diandalkan. Apakah sesuatu yang buruk akan terjadi pada pemimpin geng itu? Salah satu anggota geng macan putih bertanya. Tamparan. Murid lainnya melompat dan menamparkan muridnya. Pemimpin geng itu adalah orang suci fana kelas satu. Akankah sesuatu yang buruk terjadi padanya? Dasar anak nakal, kamu layak mendapat pukulan. Aku akan menghajarmu sampai mati. Gemuruh. Tiba-tiba, pada saat ini, retakan tiba-tiba muncul di suatu tempat di luar kota prefektur Tianjin. Kemudian, sebuah pagoda kuno muncul dari dalam tanah. Pagoda ini berdiri 7 hingga 8 li jauhnya dari kota prefektur Jintian. Getaran tanah menyebabkan rakyat jelata di kota menjulurkan leher untuk melihat keluar. Lalu, semua orang melihat pagoda yang tiba-tiba muncul di luar kota. Ini reliknya. Feng Hao merasa tidak nyaman saat melihat pagoda di tembok kota. Itu hanyalah pagoda yang sepi. Paling-paling, itu hanya hal kecil yang berhasil digali. Mengapa orang suci fana kelas satu seperti Lei Hu akan begitu tersentuh? Di samping Feng Hao ada Lei Hu dari geng macan putih, gubernur kota prefektur, dan tentara yang menjaga kota. Dia benar-benar bukan kaisar langit. Setelah berinteraksi dengan Feng Hao selama beberapa hari terakhir, Lei Hu menjadi lebih berani. Namun, dia juga menyadari bahwa Feng Hao sebenarnya bukanlah kaisar langit. Ada banyak hal yang Feng Hao tidak jelas. Dia membutuhkan Lei Hu, seorang mortal saint kelas satu, untuk menjelaskan kepadanya. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia tidak tampak seperti kaisar surgawi. Ini hanya pintu masuk ke relik itu, kata Lei Hu lembut. Feng Hao mengangkat alisnya dan menatap Lei Hu dalam-dalam. Sepertinya orang-orang di dunia ini tahu lebih banyak. Gemuru Gelombang 3457 Ketika anggota geng macan putih bergegas menuju pagoda, Lei Hu menutup matanya dan bergumam, sudah berakhir. Dia bisa merasakan betapa pentingnya peninggalan itu bagi Feng Hao. Namun, Lei Hu benar-benar tidak mengerti. Peluang yang terdapat di reruntuhan tampaknya tidak memberikan manfaat apapun bagi Feng Hao. Namun, Feng Hao sangat ingin mencobanya. Oleh karena itu, ketika Lei Hu melihat saudara-saudaranya bergegas menuju pintu masuk relik dan menunjukkan kemampuan mereka, dia tahu bahwa Feng Hao pasti akan bergerak. Saat itu, anggota geng macan putih pasti akan mendapat masalah. Faktanya, sebagai orang suci fana kelas 1, Lei Hu cukup mampu. Penilaiannya sangat akurat. Hampir segera setelah anggota geng macan putih bergegas menuju pintu masuk pagoda, Feng Hao sudah melompat dari tembok kota. Dia berubah menjadi seberkas cahaya dan muncul di pintu masuk relik, tepat di depan pagoda yang telah keluar dari tanah. Dia memblokir jalan ratusan anggota geng macan putih. Pada saat ini, meskipun gubernur prefektur juga ingin mendapatkan bagian dari relik tersebut, dia mempertimbangkan tingkat budidaya semua orang dan memutuskan untuk menyerah. Meskipun dia tidak takut dengan anggota geng macan putih, dia takut pada Feng Hao. Dia tidak takut dengan anggota geng macan putih, tapi dia takut pada Feng Hao. Feng Hao telah mengganggu relik tersebut, jadi dia tidak punya alasan untuk bersaing dengan Feng Hao. Namun, saat ini, Feng Hao langsung mengirimkan transmisi suara ke gubernur prefektur. Gubernur, apakah Anda tidak tertarik dengan peluang relik tersebut? Gubernur prefektur sangat bersemangat. Dia segera memilih beberapa bawahan terpercaya dan melompat dari tembok kota, menuju pintu masuk relik. Lei Hu mencibir saat melihat gubernur prefektur juga tertarik dengan relik tersebut. Tidakkah dia tahu betapa pentingnya relik itu bagi Feng Hao? Namun, ketika Lei Hu melihat gubernur yang cerdik dan ajudan kepercayaannya benar-benar memasuki pintu masuk reruntuhan tepat di depan hidung Feng Hao, dia benar-benar tercengang. Kamu ingin masuk? Feng Hao memandangi anggota geng macan putih yang agresif. Meskipun dia tidak ingin terlibat dalam masalah ini, kota prefektur Jintian telah digeledah oleh para bandit ini. Jika mereka mendapatkan lebih banyak peluang, hal ini akan menjadi bencana yang lebih besar bagi yang lain. Oleh karena itu, Feng Hao harus menghentikannya. Faktanya, dia tidak tertarik dengan peluang di reruntuhan itu. Dia tidak membutuhkannya, dia hanya ingin memastikan satu hal. Setelah reruntuhan dibuka, akankah pria berjubah hitam yang pernah muncul di reruntuhan kota Kekaisaran muncul bersama reruntuhan? Tanah reruntuhan adalah jalan pintas tercepat bagi Feng Hao untuk menemukan pria berjubah hitam itu. Dia tidak mungkin menyebabkan pembantaian dan memaksa pria berjubah hitam itu muncul, bukan? Bagaimana jika Tuan Lin Zhou lebih kuat darinya? Oleh karena itu, di dunia orang lain, tidak ada salahnya bersikap lebih dapat diandalkan dan baik hati. Kemana kamu membawa pemimpin geng kami? Setiap anggota geng macan putih pernah melihat Feng Hao sebelumnya. Sebelumnya, pemimpin geng mereka, Lei Hu, telah dibawa pergi oleh pemuda ini. Namun, mereka tidak berani menanyainya terlalu keras. Sebaliknya, mereka memasang senyuman kaku di wajah mereka. Itu pertanyaan yang bagus. Pemimpin gengmu sedang minum teh di kota. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Feng Hao memandangi beberapa ratus anggota geng macan putih. Ada tujuh atau delapan ahli Wu Huang peringkat dua, peringkat empat dan raja bela diri peringkat tiga. Mereka bisa dikatakan merupakan kekuatan yang patut diperhitungkan. Namun, mereka masih jauh dari sekte tersebut. Namun, merupakan anomali bagi geng macan putih untuk membantu Lei Hu. Dengan budidaya Lei Hu, dia bisa dengan mudah menjadi pemimpin sekte di wilayah selatan. Namun, dia hanyalah seorang pemimpin bandit di wilayah timur. Agak sulit dipercaya. Namun, untuk kota seperti kota prefektur Jintian yang tidak memiliki orang suci fana peringkat satu, Feng Hao menganggapnya agak terlalu buruk. Jika ada orang suci fana kelas satu yang menjaga kota prefektur Jin Surgawi, geng macan putih tidak akan menggerebeknya dua kali. Anggota geng macan putih saling memandang dengan cemas. Kemudian, ahli peringkat dua yang direkomendasikan untuk menjadi pemimpin sementara geng macan putih berdiri dan berkata, apapun yang terjadi, izinkan kami masuk. Pembukaan sisa-sisa adalah kesempatan bagi semua orang. Feng Hao mencibir, saat kamu merampok kota prefektur Jintian, pernahkah kamu berpikir bahwa barang-barang itu bukan milikmu? Petik dua petik dua. Ekspresi anggota geng macan putih tiba-tiba berubah menjadi jelek. Ketika menghadapi yang lemah, kamu bertindak tinggi dan perkasa. Sekarang kamu menghadapiku, kamu mengatakan bahwa itu adil. Apakah ada hal yang baik di dunia ini? Feng Hao menatap sekelompok orang dengan dingin dan berkata, hari ini, saya bertanggung jawab atas sisa-sisanya. Jika ada di antara Anda yang berani melangkah maju, saya akan membunuh Anda tanpa ampun. Ses, gelombang. Para anggota geng macan putih tersentak. Mereka tampak cemas, tapi juga sedikit ketakutan. Bahkan bantuan mereka, Lei Hu, tidak dapat berbuat apa-apa terhadap pemuda di depan mereka, apalagi mereka. Apa yang harus kita lakukan agar kita bisa masuk? Sebutkan kondisi Anda, kata pemimpin sementara geng macan putih. Di hadapan ahli seperti Feng Hao, mereka hanya bisa menyerah atau bahkan mundur selangkah. Kamu tidak memenuhi syarat untuk bernegosiasi denganku. Feng Hao berkata dengan acuh tak acuh. Kemudian, Feng Hao berbalik dan masuk ke pagoda. Meskipun Feng Hao tidak yakin pertemuan kebetulan macam apa yang tersembunyi di reruntuhan, menilai dari antusiasme Lei Hu, itu setidaknya setengah langkah pertemuan kebetulan Marsial Monarch. Feng Hao merasa pemuda berjubah hitam itu kemungkinan besar akan muncul di tempat seperti ini. Sebelumnya di kota Kekaisaran, pemuda berjubah hitam itu tertarik meskipun itu hanya kesempatan bagi orang suci fana peringkat satu. Oleh karena itu, pemuda berjubah hitam pasti akan muncul kali ini. Setelah Feng Hao memasuki sisa, ratusan anggota geng macan putih berada dalam dilema. Haruskah mereka masuk atau tidak? Pada saat ini, pemimpin geng macan putih, Lei Hu, mengabaikan penjaga di tembok kota dan langsung muncul di depan anggota geng macan putih di depan pagoda. Gedebuk. Ratusan anggota geng macan putih berlutut dan dengan hormat berkata, salam, pemimpin. Bangun. Lei Hu mengangkat tangannya dan melihat ekspresi penuh harapan di wajah para anggota geng. Dia menarik nafas dalam-dalam dan berkata, semuanya, dengarkan. Ikuti aku ke tanah suci dan berjuang untuk mendapatkan kesempatan. Berjuang untuk kesempatan ini. Para anggota geng berteriak serempak, suara mereka menggetarkan langit. Selanjutnya, Lei Hu berbalik dan memasuki pagoda, benar-benar melupakan peringatan Feng Hao sebelumnya. Melihat Lei Hu memasuki reruntuhan, anggota geng macan putih lainnya mengikutinya. Pagoda itu memang merupakan pintu masuk menuju sisa-sisa. Setelah memasuki pagoda, mereka mengalami kegelapan singkat. Ketika mereka keluar, mereka terkejut menemukan. Mereka sebenarnya telah keluar dari pintu masuk pagoda. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Kita bahkan belum masuk dan sudah keluar. Beberapa anggota geng macan putih merasa bingung. Lei Hu melihat sekeliling dan merasakan aura langit dan bumi. Dia dengan lembut berkata, kami belum keluar. Ini adalah sisa. Jika saya tidak salah, seperti inilah kota prefektur Tianjin dulu. Kota prefektur Tianjin yang jauh tidak setinggi tembok kota di luar. Namun, saat ini, tembok kota dipenuhi orang. 3.458. Bunuh. Di saat yang sama, kerumunan tentara tiba-tiba muncul di belakang mereka. Setidaknya jumlahnya ratusan ribu. Mereka mulai menyerang kota prefektur Jin Tian. Dalam sekejap, anggota geng macan putih terkejut dan keringat dingin mengalir di dahi mereka. Bahkan mereka belum pernah mengalami kejadian seperti itu sebelumnya. Jika merekalah yang diserang, mayat mereka mungkin tidak tersisa. Yang lebih mengerikan lagi adalah orang-orang yang menyerang kota itu adalah makhluk iblis yang mengeluarkan aura hitam. Tubuh mereka memancarkan aura mematikan yang mengejutkan. Kemudian, mereka menemukan bahwa ada lebih dari 10 kereta perunggu yang ditarik oleh binatang besar di belakang makhluk iblis tersebut. Di tengah kereta, seorang tuan muda berkulit putih sedang berbaring dalam pelukan hangat, memakan buah anggur yang dikupas oleh seorang gadis muda di sampingnya. Dia memuntahkan beberapa biji anggur dengan anggun dengan senyuman tipis di wajahnya. Umat manusia yang sangat lemah, sungguh membingungkan bahwa makhluk seperti itu dapat menempati tempat terkaya di benua ini. Pemuda itu berkata perlahan. Tuan muda, hanya masalah waktu sebelum dewa iblis menyatukan dunia. Bagaimana kota manusia kecil ini bisa melawan 300 ribu tentara iblis Anda? Gadis muda di sampingnya sangat cantik. Dia bersandar pada dada pemuda yang setengah terbuka itu dan menggambar lingkaran di atasnya dengan jari-jarinya yang ramping. Matanya penuh genit. Apakah kamu akan bercinta denganku di kereta ini? Pria muda itu mencubit payudara menggerahkan gadis itu dan sudut mulutnya membentuk senyuman cabul. Dia berkata sambil terkekeh, saat aku mengambil kepala bocah lin itu, aku akan memanjakanmu. Bukan berarti aku tidak bisa memberikan garis keturunan klan kaisar iblis kepadamu. Ah, terima kasih, Tuan muda. Ronger hanya mencintaimu. Rayuan di dalam kereta begitu tidak mencolok rata. Namun tanpa sepengetahuan mereka, ketika Feng Hao memasuki reruntuhan dari pagoda, dia muncul di kereta raksasa lainnya. Setelah melihat dan mendengar percakapan antara pangeran dewa iblis dan gadis muda bernama Ronger, dia menggelengkan kepalanya. Pangeran dewa iblis, yang jelas merupakan panglima tertinggi, hanya tahu cara menggoda gadis muda di sampingnya. Feng Hao benar-benar tidak mengerti mengapa dia adalah satu-satunya di samping pangeran raja iblis setelah memasuki reruntuhan. Meski pernah melihat pemuda berjubah hitam itu, ia yakin pemuda berjubah hitam itu bukanlah orang yang ia cari. Feng Hao tahu betul bahwa pemandangan di reruntuhan ini adalah karya pemuda berjubah hitam. Pihak lain sepertinya sengaja atau tidak sengaja menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Jadi kali ini, Feng Hao juga memperhatikan dan mendengarkan dengan serius. Tapi dia merasa itu tidak ada artinya. Namun, ketika Feng Hao melihat penampilan pangeran kaisar iblis, dia merasa itu agak sulit dipercaya. Ini karena penampilan pangeran kaisar iblis 70 hingga 80 persen mirip dengannya. Ada juga aura seorang kaisar di antara alisnya yang tidak bisa diabaikan. Lin Zhou ini menarik. Pangeran dewa iblis sama persis denganku. Mungkinkah dia salah satu inkarnasiku sebelumnya? Feng Hao tersenyum pahit. Dia akhirnya mengerti mengapa dia muncul di kereta raksasa itu. Itu mungkin karena pemuda berjubah hitam ingin dia melihat penampilan pangeran raja iblis. Apakah dia mengira aku adalah pangeran raja iblis? Feng Hao tidak bisa tidak merenung. Sejak dia berada di reruntuhan kota kekaisaran, dia menyadari bahwa pemuda berjubah hitam sepertinya sangat menghargainya. Ketika kesempatan tidak bisa diberikan, dia juga berjanji akan memberikannya kepada niyuan dari sekte dewa bela diri. Dari titik ini saja, Feng Hao pada dasarnya dapat menyimpulkan bahwa pemuda berjubah hitam itu tidak memiliki niat buruk terhadapnya. Lebih jauh lagi, dia bahkan melepaskan gelombang niat baik. Feng Hao sedikit bingung. Pertama kali, dia melepaskan niat baik, tapi kali ini, dia benar-benar membiarkannya melihat pangeran Raja Iblis. Apakah ini niat baik atau permusuhan? Feng Hao tidak yakin. Tiba-tiba, seberkas cahaya menyapu seluruh reruntuhan. Kemudian, pangeran Raja Iblis tanpa sadar melihat ke arah di mana Feng Hao berada. Saat itu juga, waktu seakan berhenti. Seolah-olah mereka telah melewati beberapa abad, dan mereka berdua bertemu satu sama lain. Pada saat yang sama, di sebuah planet hitam di kedalaman alam semesta, singgah sana naga yang terbuat dari tulang naga hitam sedang duduk tegak. Seorang pria dengan rambut panjang menutupi bahunya sedikit gemetar. Kemudian, tatapannya seakan melewati ruang dan waktu. Serta semua ilusi. Dia melihat Feng Hao. Mereka saling memandang dalam ruang dan waktu yang berbeda. Entah itu Feng Hao, pria dengan rambut panjang di atas bahunya, atau pangeran Raja Iblis yang menikmati kelembutan seorang gadis muda. Mereka semua diam. Namun fenomena tersebut tidak berlangsung lama. Pangeran Raja Iblis bergumam dengan suara rendah, sepertinya aku melihat yang lain. Kaisar dari semua Iblis, dan juga penguasa dunia. Apa yang Tuhan muda katakan bisa dilakukan, gadis muda itu terkekeh. Pada saat yang sama, di sebuah planet hitam di alam semesta, pria dengan rambut panjang menutupi bahunya berkata dengan suara rendah, saya tidak menyangka. Bahwa apa yang saya lihat di daratan saat itu ternyata benar. Feng Hao, dari dunia seribu luas, secercah roh primordial Dewa Kuno Pangu. Begitu, kalau tidak salah, aku juga Dewa Kuno Pangu, dan aku yang paling mewarisi. Dimentirk, energi spiritual di bumi telah pulih, dan peluang penguasa dunia telah muncul kembali. Apakah Anda bisa menjadi penguasa dunia atau tidak bergantung pada ini? Pada saat ini, seorang petugas yang mengenakan baju besi naga perak di samping pria dengan rambut panjang di bahunya membungkuk. Yah, kamu boleh pergi. Pemuda itu melambaikan tangannya, dan tatapannya menjadi dalam dan jauh kali ini. Dia bergumam dengan suara rendah, kesengsaraan, takdir. Pada akhirnya, aku akan mengatasi kesengsaraan ini, dan aku akan menjadi penguasa seluruh dunia. Setelah beberapa saat linglung, Feng Hao pulih dari keadaan aneh itu dan tampak sangat terkejut. Sekarang, Pangeran Raja Iblis di kereta tidak bisa lagi melihatnya. Namun, dalam keadaan tadi, ketika dia melihat ke arah Pangeran Raja Iblis, dia melihat penampilan Pangeran Raja Iblis di masa depan. Itu adalah di mentir yang sebenarnya. Pada akhirnya, Feng Hao juga memahami satu hal, dan itu adalah Pangeran Dewa Iblis yang dia lihat di reruntuhan. Faktanya, itu hanya di mentir ketika dia masih muda. Feng Hao samar-samar memahami sesuatu. Itu pasti karena Pemuda Berjubah Hitam telah membentuk kebencian dengan Pangeran Raja Iblis sebelum dia menjadi penguasa Linzou. Dan kebencian ini tidak berubah bahkan setelah Pemuda Berjubah Hitam menjadi penguasa Linzou. Sayangnya, Pangeran Raja Iblis juga merupakan orang dengan peluang tak tertandingi dan menjadi eksistensi kuat yang dapat bersaing dengan penguasa Linzou. Lama tak jumpa. Saat Feng Hao sedang memikirkannya, sebuah suara tiba-tiba terdengar di belakangnya. Feng Hao menoleh untuk melihat. Dia menemukan bahwa Pemuda Berjubah Hitam telah muncul di belakangnya dengan senyuman hangat di wajahnya. Dia berkata, Aku selalu muncul ketika reruntuhan terbuka. Itu kebetulan, kamu benar-benar dia. Tapi, kamu bukan. 3459. Kata-kata Pemuda Berjubah Hitam itu membuat Feng Hao tiba-tiba menyadari sesuatu. Dia juga percaya bahwa pria parubaya berambut panjang yang dia lihat ketika dia melihat kaisar iblis adalah sisa dari roh primordial Pangu. Roh primordial bukanlah esen siki. Mereka tidak berada pada level yang sama. Pangu adalah tiga yang murni, tetapi roh primordialnya hampir sama kuatnya dengan tubuh utamanya. Namun, Feng Hao juga dapat melihat bahwa kaisar iblis yang ada di alam semesta ini belum menjadi keberadaan dewa kuno. Dengan kata lain, roh primordial Pangu adalah satu-satunya yang telah menjadi dewa kuno. Feng Hao akhirnya mengerti mengapa dia masih menghadapi hal-hal yang tidak dapat dikendalikan setelah menjadi penguasa Ciliokosem dan dewa kuno. Itu karena daunya belum lengkap. Datang ke bumi di alam semesta adalah peningkatan diri dao yang membawanya ke alam semesta. Inilah takdir dunia gaib. Menarik. Setelah Feng Hao tercerahkan, ada perasaan kehatian-kehatian yang tak terlukiskan di tubuhnya. Banyak teka-teki yang dia miliki sebelumnya terpecahkan. Selain itu, Feng Hao juga mengetahui bahwa pemuda berjubah hitam bukanlah penguasa dunia yang sebenarnya. Dia hanyalah guru Lin Zhou. Dan tujuannya adalah menjadi dao master. Ini adalah puncak dao yang untuk sementara waktu disebut Feng Hao sebagai master dao. Namun, guru dao ini bukanlah penguasa dojo, tetapi penguasa semua tao, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, ada atau tidak ada, sadar atau tidak sadar. Ini adalah puncak sebenarnya. Mungkin hanya dengan menjadi eksistensi seperti itu dia bisa melakukan apa yang dia mau. Dengan satu pikiran, dia bisa menghancurkan semua makhluk hidup. Dengan satu pemikiran, dia bisa hidup selamanya. Tetapi untuk menjadi seorang dao master akan sangat sulit, dan dia akan membutuhkan banyak kesempatan untuk mencapai posisi ini. Dengan lawan dan tantangan, hati Feng Hao membara dengan semangat. Sejak dia menjadi dewa kuno dan penguasa Ciliokosem, dia sudah lama tidak merasakan hal ini. Ia, seluruh hidupnya berada dalam pertempuran atau di jalur pertempuran. Ia percaya bahwa ia hanya bisa mencapai segalanya dengan mengandalkan tangannya sendiri. Kamu tiba-tiba membuatku mengerti mengapa aku ada di sini, Feng Hao memandang pemuda berjubah hitam sambil tersenyum. Pemuda berjubah hitam itu tersenyum dan berkata, bagus jika kamu mengerti. Meskipun kita mungkin menjadi musuh di masa depan, kita mungkin juga menjadi teman, tapi ini tidak menghalangi kita untuk tidak. Menurutmu aku memahami logika Raja Iblis dan aku adalah musuh, dan musuh dari musuhku adalah temanku. Feng Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, bukan seperti itu. Alasan saya muncul di sini adalah karena saya menyempurnakan dao saya. Saya terikat untuk berjalan di jalan ini sendirian. Anda sama. Anda juga menyempurnakan dao Anda. Dao Anda memiliki saya dan di mentir. Tetapi saat ini Anda masih belum cukup kuat untuk melawan di mentir. Meskipun duniamu sempurna, kamu masih kekurangan sesuatu. Mata pemuda berjubah hitam itu berkedip-kedip, dan tanpa sadar dia bertanya, apa lagi yang hilang? Feng Hao berkata, tanpa sumber asal di luar dunia Lin Zhou, kesuksesan Anda adalah karena Lin Zhou, dan kegagalan Anda juga karena Lin Zhou. Meskipun Anda tidak terkalahkan di Lin Zhou dan semuanya berada di bawah kendali Anda, begitu Anda pergi Lin Zhou dan kehilangan dukungan energi dunia Lin Zhou, kamu akan menyadari bahwa masih ada jarak yang jauh antara kamu dan aku dan Kaisar Iblis. Kecuali kamu melepaskan Lin Zhou dan memahami asal-usul alam semesta, atau menemukan kekuatan asal, hanya dengan begitu kamu akan mampu melawan Kaisar Iblis dan aku. Hanya dengan begitu pintu menuju dao ekstrim akan terbuka untukmu. Baru sekarang Feng Hao memahami segalanya. Pemuda berjubah hitam itu bukanlah seorang Kaisar Langit. Dia adalah Tuan Lin Zhou. Itu setara dengan identitasnya sebagai Master Dakian. Dan dia juga memahami bahwa dunia tanpa batas dan dunia segudang tempat tinggal Sun Wukong dan Raja Iblis Banteng sebenarnya adalah dunia kecil di bawah alam semesta. Penguasa alam semesta adalah dao ekstrim yang sebenarnya. Dia dan pemuda berjubah hitam sebenarnya bisa dianggap sebagai penguasa dunia kecil di bawah alam semesta. Maka itu akan menjadi awal yang baru. Feng Hao datang dari dunia tanpa batas dan dia telah mengalami sesuatu dari nol menjadi sesuatu tetapi pemuda berjubah hitam itu belum mengalaminya. Oleh karena itu Feng Hao berkata pemuda berjubah hitam saat ini masih belum cukup kuat untuk melawannya. Bertarunglah dengan Kaisar Iblis. Tepatnya Feng Hao sekarang tahu siapa musuh terbesarnya. Itu adalah roh primordial Panggu lainnya yang lahir dan besar di alam semesta. Dia adalah inkarnasi dari roh primordial Panggu dan dia ditakdirkan untuk menjadi seperti Kaisar Iblis. Feng Hao merasa bahwa dia seharusnya mengetahui hal ini sejak lama. Setelah datang ke bumi dan mengetahui tentang legenda dewa kuno Panggu dia seharusnya sudah mengetahuinya. Bahkan tubuh aslinya lahir di alam semesta ini dan tempat ini adalah dao ekstrim yang sebenarnya. Jika alam semesta diperlakukan sebagai sebuah negara maka dunia tanpa batas seperti sebuah provinsi dan Kaisar Iblis tumbuh di ibu kota. Sekarang dia, Kaisar Iblis, pemuda berjubah hitam dan makhluk kuat lainnya. Ketika mereka berkultivasi secara ekstrim mereka akan menjadi penguasa sejati alam semesta ini. Semuanya adalah penguasa alam semesta dan semuanya adalah peserta dao yang menjelajahi dao ekstrim. Pemuda berjubah hitam itu terdiam lalu dia tiba-tiba mengangkat kepalanya dan berkata kamu adalah inkarnasi dari roh primordial Kaisar Iblis. Feng Hao menggelengkan kepalanya sambil tersenyum dan berkata tidak seperti kamu aku dulunya adalah penguasa alam semesta tapi kemudian aku pergi ke alam semesta tempat Kaisar Iblis berada dan semuanya dimulai dari awal lagi. Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan ragu lalu mengapa aku merasa bahwa duniamu hanyalah sebuah prototipe ketika kamu datang ke Linzhou. Feng Hao terkekeh dan berkata jika aku berkata duniaku adalah penjelmaan dari bagian asal mula alam semesta apakah kamu percaya padaku? Di dunia kekacauan Feng Hao pernah mengalami pohon suci iblis ekstrim yang merupakan pohon dunia dan alam semesta anginnya berasal dari pohon dunia dunia kekacauan. Dunia kekacauan dan bumi sama-sama ada di alam semesta jadi Feng Hao punya alasan untuk mencurigai bahwa alam semesta angin miliknya adalah bagian dari asal usul dunia. Pemuda berjubah hitam itu memasang ekspresi tidak percaya di matanya dan perubahan suasana hatinya membuat pemandangan diruntuhan menjadi kabur. Waktu sepertinya berhenti pada saat ini. Saya pikir saya bisa membimbing Anda tetapi saya tidak menyangka. Saya tiba-tiba memberi Anda pencerahan. Saya pikir Anda berada di dasar sumur tetapi siapa yang tahu. Selalu saya yang berada di dasar sumur. Mata pemuda berjubah hitam itu menunjukkan sedikit kepahitan dan dia memandang Feng Hao dan berkata sebenarnya aku datang dari bumi. Tubuh Feng Hao sedikit gemetar dan dia menatap pemuda berjubah hitam itu dengan heran. Guru Lin Zhou sebenarnya berasal dari bumi. Saya dulunya adalah anggota tim arkeologi Huaxia di bumi. Ketika saya sedang menyelidiki Mao Solem Kin saya secara tidak sengaja menyeberang ke sebuah dunia. Awalnya dunia itu bukanlah Lin Zhou tetapi dunia yang terwujud dalam reruntuhan. Kaisar Iblis adalah pelaku yang menghancurkan dunia ini. Kemudian Lin Zhou ku bergabung dengan dunia yang runtuh mengalahkan Kaisar Iblis dan menyelamatkan dunia. Pemuda berjubah hitam itu berkata dengan lembut. Adapun Feng Hao dia segera mengerti mengapa Lin Zhou muda mengandung sejarah kuno. Alasannya adalah Lin Zhou dan pemuda berjubah hitam telah menyeberang ke dunia. 3460 Masalah yang tidak dapat dia selesaikan bahkan setelah memikirkannya ratusan kali tiba-tiba terpecahkan. Suasana hati Feng Hao juga menjadi lebih baik. Hal ini terutama terjadi ketika begitu banyak hal penting terungkap kepadanya memberinya perasaan pencerahan penuh. Namun Feng Hao merasa sulit dipercaya bahwa pemuda berjubah hitam itu datang dari bumi. Mudah untuk memahami mengapa dia bereinkarnasi. Dapat dimengerti bahwa dia telah dirasuki oleh pembangkit tenaga listrik. Namun pemuda berjubah hitam tidak memiliki dua titik penting di bumi ini. Dia bukanlah pembangkit tenaga listrik yang bereinkarnasi. Dia juga tidak merasuki tubuh orang lain. Bagaimana dia melakukannya? Feng Hao merasa bahwa aksiomas surgawi pasti berperan dalam hal ini. Feng Hao mau tidak mau bertanya-tanya apakah aksiomas surgawi memiliki pemikirannya sendiri. Jika tidak mengapa ia seolah-olah berada di balik banyak hal. Namun dia tidak bisa menemukan bukti konkret yang membuktikannya. Pemuda berjubah hitam melihat pemandangan di reruntuhan. Setelah meninggalkan kesempatan Kaisar Kuasi, dia menangkupkan tangannya ke arah Lin Yu dan berkata, Terima kasih, Kaisar Angin, karena telah memberiku pelajaran yang begitu jelas. Mungkin aku tidak akan muncul lagi saat reruntuhannya dibuka lagi. Mengapa? Feng Hao bertanya dengan ragu. Karena kamu lebih tinggi dariku, pemuda berjubah hitam itu tersenyum pahit. Feng Hao tersenyum dan berkata, Kamu dilahirkan di bumi, tetapi kamu menjadi penguasa dimensi alternatif. Kamu sudah sangat tinggi. Senyuman muncul di wajah pemuda berjubah hitam itu. Dia berkata, Jika seseorang memiliki sisi baik dan jahat, kamu baik, sedangkan Kaisar Monster itu jahat. Saya percaya, bahwa kejahatan tidak akan pernah mengalahkan kebaikan. Setelah mengatakan itu, sosok pemuda berjubah hitam itu menjadi semakin redup. Pada saat yang sama, kristal berbentuk berlian yang memancarkan cahaya biru muncul di telapak tangannya dan melayang menuju Feng Hao. Ini hadiah dariku untukmu. Juga, namaku Lin Yu. Setelah mengatakan itu, pemuda berjubah hitam itu menghilang sepenuhnya. Pemandangan yang tercipta di reruntuhan juga menghilang seperti kepulan asap. Namun, peluang Kaisar Kuasi yang ditinggalkan oleh pemuda berjubah hitam itu terbang menuju gubernur kota prefektur Jin Tian. Pada saat itu, Lei Hu dan anggota geng macan putihnya meledak dalam kemarahan. Setelah menunggu begitu lama dan menghabiskan begitu banyak tenaga untuk menghitung waktu pembukaan reruntuhan, dia tidak menyangka bahwa semua kerja kerasnya akan jatuh ke tangan orang lain. Terlebih lagi, gubernur kota prefektur Jin Tian adalah musuh bebuyutan geng macan putih. Lei Hu langsung panik. Jadi bagaimana jika kamu adalah orang suci fana tingkat 1? Di depan Kaisar Agung setengah langkah, Anda bukan siapa-siapa. Gubernur kota prefektur Jin Tian juga tercengang. Sejak dia memasuki reruntuhan, dia tidak melakukan apapun. Dia hanya diintimidasi oleh ratusan ribu setan. Jika dia harus mengatakan apa yang dia pikirkan, mungkin orang-orang di kota itu seharusnya bisa mempertahankannya. Siapa yang mengira bahwa ia tiba-tiba mendapatkan kesempatan untuk menjadi Kaisar Bela Diri setengah langkah? Itu benar-benar membuat orang panik. Karena dia hanyalah Hu huang tingkat 2, bahkan bukan sage mortal tingkat 1. Namun dari kelihatannya, dia mungkin bisa melintasi dua alam besar dan menjadi Kaisar Agung setengah langkah. Pada awalnya, gubernur kota prefektur Jin Tian tidak memahami alasannya, tetapi ketika dia menyatu dengan kesempatan untuk menjadi Kaisar Agung setengah langkah, dia akhirnya mengerti mengapa peluang direruntuhan akan memilihnya. Ini karena kota yang muncul pada gambar adalah kota prefektur Jin Tian. Saat itu, gubernur kota prefektur Jin Tian telah tewas dalam pertempuran itu. Oleh karena itu, siapapun yang menjadi gubernur kota prefektur Jin Tian akan menjadi Kaisar Agung setengah langkah. Saya khawatir ini adalah posisi terbaik dalam sejarah kota prefektur Jin Tian. Gubernur tersenyum pahit. Kemudian, dia terus menyatu dengan kesempatan untuk menjadi Kaisar Agung setengah langkah. Ketika Lei Hu dan geng macan putih melihat ini, mereka awalnya ingin merampas kesempatan gubernur dengan paksa. Namun ketika mereka melihat Feng Hao melindungi gubernur prefektur seperti Dewa Iblis, mereka segera mundur. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Feng Hao berkata dengan dingin. Sebelumnya, saat mereka memasuki reruntuhan, dia sengaja memberi kesempatan pada geng macan putih untuk hidup. Jika mereka memilih untuk menyerahkan reruntuhannya, mereka masih memiliki kesempatan untuk hidup. Namun, terlihat jelas bahwa mereka terlalu serakah dan bahkan mengabaikan peringatannya. Jadi, pada akhirnya, Feng Hao mengambil tindakan secara pribadi. Dalam sekejap mata, Feng Hao telah merenggut nyawa ratusan anggota geng macan putih secara langsung menghilangkan vitalitas mereka. Anda. Ketika Lei Hu melihat ini, dia merasa isi perutnya akan meledak. Saudara-saudaranya, yang telah bertarung dengannya di mana-mana, semuanya dibunuh oleh Feng Hao dengan lambayan tangannya. Dia ingin maju dan membalas dendam. Tapi sebelum dia bisa melakukan apapun, Feng Hao sudah mencengkram lehernya dan menekannya ke tanah. Bodoh yang keras kepala, aku sudah memberimu kesempatan untuk hidup. Feng Hao berkata dengan dingin. Jika dia dan geng macan putih tidak memasuki reruntuhan, Feng Hao pasti akan membiarkan mereka pergi. Lei Hu merasa seolah seluruh kekuatan di tubuhnya telah dilemahkan oleh tangan Feng Hao, apalagi fakta bahwa dia adalah seorang sage mortal tingkat satu. Geng macan putihku tidak punya permusuhan denganmu, kata Lei Hu dengan enggan. Jika dia kalah dari musuhnya, dia pasti tidak akan mengeluh karena biasanya musuhnya lebih lemah darinya. Oleh karena itu, tidak mungkin dia kalah. Terlebih lagi, dia tidak akan pernah bermusuhan dengan orang yang berkuasa. Dia bisa merampok tempat seperti kota prefektur Jin Tian kapanpun dia membutuhkannya. Pihak lain pasti tidak bisa berkata-kata. Feng Hao mencibir, itulah mengapa aku tidak langsung membunuhmu. Kamu dapat menyelesaikan sendiri permusuhanmu dengan kota prefektur Jin Tian. Dengan jentikan tangannya, Feng Hao membuang Lei Hu. Namun saat ini gubernur masih menyerap peluang kuasa tirk dan belum bangun. Lei Hu mengertakkan gigi. Ketika dia melihat Feng Hao memang sedang menonton dari pinggir lapangan, dia langsung menyerang gubernur. Dentang. Namun, di bawah serangan telapak tangan Lei Hu, tubuh gubernur ditutupi dengan layar tipis yang tampak seperti lonceng besar. Kekuatan gubernur belum terpatahkan. Berengsek. Lei Hu tahu bahwa dia sudah terlambat satu langkah. Meskipun gubernur kota prefektur Jin Tian belum bangun, dia masih terlambat satu langkah. Meski gubernur belum bangun, dia sudah menyerap peluang kuasa tirk. Oleh karena itu, Lei Hu tidak ragu-ragu. Dia berbalik dan lari menuju pintu keluar reruntuhan. Dia menghilang tanpa jejak seperti gumpalan asap. Feng Hao tersenyum. Saat berikutnya, gubernur kota prefektur Jin Tian tiba-tiba membuka matanya. Tiba-tiba, aura seorang kaisar astaga. Gubernur kota prefektur Jin Tian mengambil langkah maju dan menghilang dari reruntuhan menggunakan teknik iminen yetward support. Segera, Feng Hao dan yang lainnya juga meninggalkan reruntuhan. Di luar sisa sejarah, di langit di atas kota prefektur Tian Jing, Feng Hao melihat gubernur prefektur menginjak Lei Hu yang mencoba melarikan diri. Bang. Tiba-tiba, Terima kasih.